Oke, terima kasih pagi-pagi. Masih semangat Bapak-Ibu semuanya. Selamat datang kembali bersama saya Ardan Ghani di acara Industrial Expert Week dengan tema Surviving Business in the Pandemic COVID-19 Era. Baik, pada kesempatan kali ini adalah sesi Digital Marketing Class di mana kita sudah mengundang ahlinya di sini. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Dhani Kurniadi selaku Chief of Indonesia Representative Office at Ekolean. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dhani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, apa kabar semuanya di Telekom University Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mencari timer di acara kami Bapak. Baik, di sini juga sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Dr. Maya Arianti sebagai moderator kali ini. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi. Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Sudah lama saya tidak ke kampus. Iya. Kita sudah kangen dengan Ibu Bu. Iya. Di sini juga sudah hadir bersama kita ada Ibu Siska, selaku Kaprodi dari MM Tell You. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ardan, Pak Doni, Bu Maya. Terima kasih Pak Doni sudah bersedia hadir dan sharing dengan mahasiswa MM Telkom University, Pak. Ya, terima kasih Ibu Siska. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Telkom University yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama ya, Bu. Saya bukan ekspert karena sebetulnya semua bidang dalam digital marketing terutama di Indonesia FMCG itu luas sekali. Jadi dalam sesi ini nanti saya mengharapkan ada feedback juga baik dari Ibu Siska, Pak Dan Gani, dan Ibu Maya, dan juga seluruh peserta. Jadi saya akan jadikan ini sebagai satu sesi untuk sharing bersama ya, Bu. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak Doni. Baik, terima kasih Ibu Siska. Baik, terima kasih juga tentunya kepada Bapak Ibu Mahasiswa MMTLU yang selalu hadir senantiasa menantikan para ekspert-ekspert yang disajikan di Industrial Expert Week. Baik, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung saja masuk ke acara intinya. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu CV singkat dari moderator kita. Silahkan, Pak Tias. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. link Zoom ini kepada Ibu Maya untuk ke acara intinya Ibu, untuk waktunya itu hingga 10.50 mangga terima kasih banyak Pak Ardan teman-teman semua bersama kita telah hadir Bapak Doni Kurtiadi beliau akan sharing tentang digital marketing terutama di lebih banyak di food manufacturing goods consumer goods suka lupa itu singkatannya jadi sebelumnya mungkin saya bacakan dulu CV dari Pak Doni Pak Doni ini posisi sekarang Chief of Indonesian Representation Office Ecolin se-Asia kemudian sebelumnya Osot East Asia kemudian beliau juga pernah menjadi sales manager di tempat yang sama tapi sebelumnya beliau pernah menjadi business development manager di Tetrapek kemudian operation manager business development vice president business development di Pasadena Engineering kemudian plan manager di Triva Laboratories sales manager di Merv ini salah satu yang di farmasi dan sebelumnya pernah berurusan sama boneka yaitu di product engineering di Matel jadi yang suka Berbi dan dulu Pak Doni pendidikannya ini dari teknik kimia ITB kemudian dilanjut di magister manajemen UNPAD dan aktivitas sekarang lebih banyak di Indonesia ya malah kalau kemarin-kemarin susah nangkep karena jalan-jalan treponnya berhenti dulu Bu Maya iya nggak bisa trepon sekarang jadi ini memang kesempatan yang sangat langka bisa menangkap Pak Doni ini jadi mungkin kita jangan sia-siakan langsung saja mungkin kita minta kepada Pak Doni untuk mempresentasikan materinya Bapak mau langsung siar sendiri dari situ boleh? nggak, nggak masalah jadi langsung dari sini aja ya baik terima kasih Bu Maya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Telkom Universiti nama resminya itu Telkom MMU ya Bu Maya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis MM Magister Management Telkom Magister Management ya oke untuk sharing mengenai digital marketing khususnya di FMCG atau Fast Moving Consumer Goods karena itu adalah bidang yang sudah saya tekuni kurang lebih selama 20 tahun jadi diharapkan kita juga dapat saling memberikan feedback karena cakupan dari FMCG ini luas sekali nanti bisa kita lihat dari presentasi yang akan saya mulai sebentar lagi saya mulai share screen ya Bu Maya boleh boleh Pak baik Bapak dan Ibu sudah lihat slide saya sekarang sudah Pak sudah ya baik oke seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maya saat ini saya menjabat sebagai Chief of Indonesia Representative Ecolin Southeast Asia Sendirian Berhad Ecolin adalah perusahaan dari Sweden yang bergerak khususnya di bidang packaging atau kemasan yang dilengkapi beserta beberapa equipment untuk melayani beberapa customer yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia bagian dari grup yang memang menghususkan diri kepada industri packaging dan sekarang ini memiliki karyawan kurang lebih sekitar 450 dan saya yang sekarang mengepali tim yang bergerak di Indonesia baik kita kalau berbicara tentang digital marketing in FMCG industry saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan beberapa logo yang akan saya tampilkan berikut ini jadi kalau melihat ada beberapa produk dari industri food kemudian beverage kemudian ada juga dari industri home care maupun personal care ini baru sebagian karena ada juga beberapa industri FMCG lain yang sekarang sudah mulai bergerak khususnya di dalam hygiene care juga termasuk di dalam health care jadi ada perbatasan yang tipis antara industri FMCG dengan industri pharmaceutical saya akan mengulang kembali ini adalah kurikulum VT saya selain saya mencoba untuk mengepalai tim yang ada di Indonesia saat ini saya tetap membantu dari group company di Tetrapek dan Tetralafal khususnya dalam development untuk personal on home care kategori karena ada beberapa klien yang memang saat ini merupakan global account dari Tetrapek yang sampai saat ini masih menjadi klien kami tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya baik ini adalah contoh dari produk Ecolin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kalau sempat jalan-jalan ke beberapa retail mungkin bisa melihat dari produk ini diproduksi di factory customer kami di daerah Solo tepatnya di daerah Boyu Wali Jawa Tengah jadi mudah-mudahan bisa dicoba kalau misalnya memang Bu Maya Bu Siska mau mencoba nanti saya kirimkan sampelnya kamu mau jalan-jalan jalan-jalan boleh siapkan kemudian selalu yang menjadi pertanyaan mengapa kemudian digital marketing di FMCG ini memang diperlukan atau menjadi satu topik pembicaraan yang sampai sekarang masih sering dibahas Bapak dan Ibu pasti familiar dengan logo di bawah ini tanpa disebutkan namanya pasti beberapa di antara Bapak dan Ibu mungkin sudah menjadi pengguna atau menjadi follower atau malah menjadi konten sharing yang umum digunakan saat ini dalam mempromosikan atau meng-endorse produk-produk mereka nah mengapa kemudian digital marketing ini menjadi opsi yang populer karena ada beberapa alasan yang utama adalah investmennya tidak terlalu tinggi karena digital platformnya atau medianya itu sudah disediakan oleh company yang memang menyediakan platform tersebut dan ini sangat membantu banyak company banyak brand dalam menggunakan media platform ini untuk melakukan promosi ataupun dalam memperkenalkan produk-produk mereka kepada customer maupun kepada consumers kemudian yang kedua digital marketing memberikan kesempatan yang jauh lebih luas dalam menampilkan konten marketing mengapa? karena digital marketing adalah sebuah media yang sifatnya interaktif dan rewatchable dan easy to use jadi customer dan consumer itu dapat melihat kembali konten marketing tersebut di dalam waktu yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda karena memang accessible inilah yang memberikan advantage dibandingkan dengan media lainnya seperti TV radio ataupun sejenis printed media baik itu media cetak maupun di billboard yang kita lihat di ruang publik kemudian yang paling utama inilah yang sebetulnya menjadi kunci dari digital marketing adalah memberikan hubungan yang lebih dekat baik kepada customer dan consumer mengapa? karena Bapak dan Ibu ketika akan menggunakan digital marketing harus memiliki account harus menjadi member mereka walaupun bisa menjadi free tetapi tetap untuk registrasinya akan diperlukan dan inilah yang sebetulnya memberikan peluang baik kepada produsen kepada company untuk memberikan kontak yang lebih intensif melalui email melalui telekomunikasi seperti telepon ataupun melalui sosial media yang mereka gunakan saat ini pertanyaannya kemudian apakah kita memang harus menggunakan digital marketing ini atau memang ada opsi lain yang sebetulnya lebih menguntungkan baik mari kita coba lihat dari statistik atau fakta yang sekarang ada saat ini pertama e-commerce di Indonesia saat ini itu hanya 1% dari total sales turnover ini yang berlaku di fast moving consumer goods di industri lain mungkin angka ini bisa sedikit bergeser bisa lebih besar bisa lebih sedikit kemudian untuk usia yang umum menggunakan e-commerce saat ini berada di range antara 25 sampai 64 tahun boleh dikatakan ini adalah usia aktif dimana banyak yang masih berkarya baik itu di tempat mereka bekerja atau di tempat mereka melakukan aktivitas usaha dan dari usia ini 40% diantaranya itu berada di usia saya pikir berada di antara usia bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada sesi sharing pagi ini yaitu di usia 30 sampai 39 tahun nah diantara buyers ini 55% diantaranya mereka menggunakan sosial media untuk melakukan research sebelum mereka mengambil keputusan produk mana yang akan mereka beli yang akan mereka gunakan dan 60% diantaranya itu mengandalkan informasi tambahan yang umum diberikan misalnya lewat mailing list ataupun melalui sebuah informasi yang diberikan secara reguler baik dari produsen maupun dari company yang bersangkutan mengapa ini penting sekali karena di dalam digital marketing konsumen harus memahami dari produk tersebut karena tidak memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung memegang secara langsung merasakan secara langsung sehingga informasi ini sangat penting dalam decision making oleh customer semupun council baik mengapa kemudian digital marketing ini menjadi penting karena saat ini sudah terjadi customer transformation bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah familiar dengan istilah 5P dalam teori sales dan marketing yang klasik produk price place promotion dan people saya yakin bapak dan ibu sudah memahami sekali makna dari masing-masing P di dalam pendekatan dari sales and marketing yang klasik ini transformasi yang terjadi saat ini masing-masing dari P ini sudah berubah menjadi personalized value scene benefit dan influencer saya nanti akan coba masuk ke masing-masing poin perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di dalam industri FMC nah ini adalah contoh yang paling baik dari produk menjadi personalized bapak dan ibu tentunya sudah familiar dengan produk yang memiliki tagline dimana saja kapan saja siapa saja nah seolah-olah memang menunjukkan bahwa produk ini memang dapat digunakan oleh seluruh konsumen mewakili dari high class middle class sampai low class tetapi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya terlalu general sehingga tidak memberikan satu keunikan sehingga kemudian Coca-Cola merevolusi dari produk mereka untuk membuat satu produk yang lebih memberikan efek personal kepada customer mereka muncullah kemudian mereka dengan desain botol yang dapat di order oleh para konsumen sesuai dengan nama mereka saya rasa di Indonesia ini pernah muncul tapi kemudian tidak terlalu banyak penggunanya mungkin karena nama-nama Indonesia ini terlalu panjang biasanya ada nama panggilan dan kemudian juga ada nama keluarga tapi ini menjadi sebuah fenomena yang cukup berhasil bagi Coca-Cola itu sendiri kemudian yang kedua price dimana sekarang berubah menjadi value dan ini adalah contoh yang paling saya sukai karena kebetulan saya aktif di dalam industri ini khususnya ibu-ibu tentu cukup familiar dengan definisi ini ini adalah contoh dari perfume concentration dimana produk perfume atau fragrance atau pewangi ini memiliki konsentrasi yang berlainan dari mulai konsentrasi yang paling rendah yaitu off-raise yang memiliki konsentrasi fragrance hanya sekitar 1-3% tetapi ketahanan atau longevity dari produk ini hanya bertahan sampai 2 jam saja sehingga ketika user ingin mempertahankan dari kebangian yang melekat di dalam tubuh mereka kemudian mereka harus melakukan penyemprotan berikutnya jadi pemakaiannya lebih sering lebih rutin sehingga produknya akan lebih mudah habis kemudian pemilihan produk berikutnya yaitu adalah untuk produk dari eau de cologne eau de toilet eau de parfum dan yang paling baik itu adalah dari bibit parfum itu sendiri dimana konsentrasi dari fragrance tersebut sampai 30% sehingga dapat mempertahankan aroma itu sampai 6-8 jam nah bagi mereka yang mencoba untuk menggunakan parfum ini dalam waktu yang lebih lama tentunya konsentrasi dari fragrance dengan jumlah yang lebih tinggi itu akan jauh lebih menguntungkan juga dilihat dari sisi kepraktisan mereka tidak harus melakukan penyemprotan untuk mempertahankan wangian ini dalam secara berulang kali dan inilah kemudian yang mengkonversi mengapa price berubah menjadi value karena secara prinsip mereka akan bersedia untuk membayar lebih untuk mendapatkan value dari produk yang lebih baik nah kemudian P yang ketiga yaitu place yang berubah menjadi scene saya dengan Bu Maya itu lahir dan besar di Bandung dan sekarang juga Telkom Universiti ini juga di Bandung saya selalu kangen sama Bandung jadi Bapak dan Ibu yang di Bandung mungkin pernah datang ke tempat ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ke tempat ini ini adalah salah satu tempat yang lokasinya di Dago Utara ya Bu Maya saya pernah menyebatkan diri ke sana karena ini tempatnya cukup viral di media sosial sebagai orang yang lahir dan besar di Bandung walaupun sejak tahun 97 saya sekarang tinggal di Jakarta ketika saya datang ke tempatnya di sana saya meminta daftar menunya kemudian saya lihat kok menunya seperti ini ya perasaan kalau saya ke Bandung ini lebih banyak pilihan dari makanan yang khas Bandung yang membuat saya kangen untuk selalu kembali ke Bandung lalu saya tanya kepada mereka Pak memang tidak ada menu yang lain ini adalah pertanyaan yang unik mengapa karena sebetulnya saya tidak menjual makanan Pak di sini ini bukanlah dari core produk atau core service kami karena yang mereka tawarkan adalah yang disebut experience jadi itulah yang sebetulnya mereka tawarkan datang ke sana untuk mengambil satu momen mengambil foto yang kemudian bisa di-share oleh customer mereka di media sosial yang mereka gunakan produk makanan sendiri itu sebetulnya adalah by product atau side product atau product sampingan inilah yang kemudian mengubah bagaimana industri makanan sebetulnya yang sering disebut sebagai kebutuhan primer bagi manusia dapat tergeser menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya komplementer kemudian yang berikutnya adalah promotions dan benefit Bapak dan Ibu termasuk saya juga pasti senang kalau ada produk yang sedang promosi atau sedang ada diskaun dan contohnya adalah seperti ini Bapak bisa beli dua gratis satu sehingga produk yang dibeli dan dibawa ke rumah itu totalnya menjadi tiga kelihatan memang menguntungkan saya juga tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan tetapi ada transformasi yang sekarang berubah dari promosi seperti ini menjadi sebuah program yang sering dinamakan sebagai cashback apa bedanya nah promosi yang pertama ini sebetulnya lebih memberikan kontrol kepada suppliers karena mereka memiliki stok yang berlebih atau memiliki produk yang masa pakainya sebentar lagi sudah akan lewat dari expiry date-nya sehingga mereka perlu mengeluarkan produk ini dalam waktu yang cepat atau umum istilahnya digunakan cuci gudang sedangkan program yang kedua kontrolnya berada pada konsumen ketika konsumen menerima sebuah cashback mereka memiliki satu kebebasan atau memiliki satu pilihan untuk mendapatkan produk tambahan lainnya tidak dengan produk yang sama tetapi juga dengan pilihan yang sesuai dengan mereka nah dan ini yang terakhir ini yang paling menarik saya berlahir dari generasi yang sering disebut baby boomers jadi ada satu produk yang di zaman saya itu cukup dikenal sekarang pun masih dikenal tetapi mungkin pendekatannya sudah sedikit berbeda mungkin bu Siska cukup familiar dengan wajah-wajah ini ya bu ya pasti sudah pada kenal kan dan bu Siska pasti juga tahu ini produk apa yang saya maksud nah kalau kita lihat saat ini sudah tidak terlalu banyak bu mereka juga sudah menghentikan dari program untuk mencari dari model atau bintang yang kemudian menjadi ambasador dari produk mereka saat ini yang menjadi ambasador adalah tokoh-tokoh seperti ini nah kalau ini Bapak dan Ibu yang menghadiri sesi kuliah pasti cukup saya cukup yakin tahu persis tanpa saya menyebutkan namanya siapa mereka karena hampir setiap hari itu di media sosial televisi maupun di media lainnya nama mereka sudah cukup sering disebut nah ini yang kemudian mengubah dari look atau penampilan atau seperti yang terlihat dari luar menjadi lifestyle inilah yang kemudian merevolusi dari digital marketingnya karena konsep yang ditawarkan ketika produk ini diluncurkan tagline-nya adalah ini adalah sabun kecantikan bintang film jadi mereka mencoba untuk mempengaruhi customer maupun consumer jika Anda ingin terlihat seperti bintang film gunakanlah produk namun saat ini tagline-nya sangat berbeda jadilah diri Anda sendiri dan inilah yang kemudian mengubah digital marketing menjadi sebuah konsep yang sifatnya lebih ke arah untuk personalize dipengaruhi oleh influencer salah satu contoh yang pernah bekerja sama dengan saya ini adalah satu produk yang dimiliki oleh seorang penyanyi internasional Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar namanya Fenty Beauty ini dirintis dan dikembangkan oleh penyanyi namanya Rihana dan secara cerdik mereka melakukan satu promosi menggunakan konsumer mereka sebagai produk ambasador di dalam platform digital marketing mereka mereka meng-encourage atau meyakinkan dari pengguna produk mereka untuk meng-upload dari produk Fenty Beauty yang mereka gunakan di dalam website mereka dan ketika terpilih itu kemudian menjadi ikon selama berapa minggu atau mungkin selama beberapa bulan sehingga ini memberikan satu engagement yang sangat baik antara konsumer kemudian dengan produk itu sendiri tantangannya seperti apa sebetulnya di FMCG saya akan coba untuk mengkaji ini dari skop Asia Pasifik di mana Indonesia berlokasi sehingga perbandingannya akan lebih mudah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga fast moving consumer goods di Asia Pasifik ini terbagi menjadi tiga golongan atau tiga jenis market yaitu mature market evolving markets dan traditional markets definisi ini sebetulnya terbagi tergantung kepada jalur trading atau dari transaksi yang umum digunakan di masing-masing negara jika kita melihat dari mature market maka e-commerce atau modern channel itu sudah menjadi prefer trading lain konsumer lebih suka melakukan transaksi itu secara online karena mereka melihat bahwa waktu yang digunakan untuk melakukan transaksi di tradisional retailer itu dapat digunakan untuk aktivitas lain yang lebih berharga dan tentunya juga kena pilihannya lebih banyak sedangkan di evolving market di negara-negara seperti China Thailand Taiwan dan Taiwan e-commerce ini akan makin berkembang karena jangkauan internet atau infrastruktur yang sudah makin meluas saat ini di beberapa kota yang relatif masih kecil tradisional grocery itu masih menjadi dominan tetapi dengan berkembangnya internet ke seluruh pelosok negara diharapkan mereka sebentar lagi akan menjadi mature market sementara Indonesia yang masih masuk ke dalam tradisional market seperti halnya India dan Vietnam pasar tradisional atau general trade ini masih dianggap sebagai satu tempat yang menjadi pilihan konsumen karena dianggap lebih murah dan terutama ibu-ibu itu sering memberikan pendapat kepada saya karena di pasar itu bisa ditawar harganya jadi itu lebih memberikan satu kenikmatan tersendiri ketika mereka dapat mendapatkan satu produk yang mereka adinkan dengan harga yang beli murah dibanding dengan toko lainnya hal itulah yang kemudian tidak mereka peroleh ketika berbelanja di modern channel baik itu di hypermarket ataupun melalui e-commerce inilah yang kemudian kita harus melihat bagaimana perkembangan digital marketing di Indonesia sebagai market tradisional sebagai proyeksi di tahun 2022 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 277 juta dari 277 juta penduduk di tahun 2020 ini kurang lebih 50% dari populasi itu sudah akan memiliki cakupan internet dibandingkan dengan sedikit di bawah 30% 5 tahun yang lalu di tahun 2017 dan kemudian dari pengguna internet ini juga ada kenaikan di dalam penggunaan e-commerce atau kita menyebutnya digital buyer penetration dimana kenaikannya itu sangat signifikan sekitar 22% dibandingkan tahun 2017 dan ini juga akan memicu dari konsumsi dari pengguna digital buyers ini dari 31,7% menjadi 78,1% walaupun ini progres yang sangat baik perkembangan digital marketing atau e-commerce di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dan sebetulnya kuncinya satu ini dipengaruhi oleh generasi milenial yang sebagian besar diantara Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu yang sebetulnya akan menjadi kunci bagaimana digital marketing dan e-commerce akan makin berkembang di Indonesia ini juga akan berkaitan dengan statistik berikutnya untuk memahami sebetulnya jalur mana yang paling tepat untuk menawarkan dari produk FMCG yang dihasilkan kepada konsumen karena ini adalah statistik yang menunjukkan annual income dari penduduk yang ada di Indonesia ini saya ambil data dari tahun lalu dengan klasifikasi dari consuming class middle class dan minimum wage kita lihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 consuming class di Indonesia itu naik 2% demikian juga dengan middle class itu naik 6% kemudian middle class dan low class di bawah yang masih mengandalkan UMR atau minimum wages angkanya perlahan-lahan berkurang berkurang 1% dan untuk low class berkurang 6% ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia itu bergerak yang positif dan ini menjadi satu potensi yang sangat besar bahwa e-commerce maupun FMCG itu memiliki potensi yang sangat besar di beberapa tahun ke depan nah ini adalah persepsi yang waktu itu pernah dilakukan survei kepada consumers sebetulnya Bapak dan Ibu lebih senang belanjanya itu di mana apakah lebih senang itu lewat pasar tradisional atau general trade ataupun misalnya seperti minimarket yang umum berada di lokasi perumahan atau menggunakan supermarket dan supermarket yang sekarang ini umumnya berada di dalam mall atau lebih senang menggunakan online e-commerce atau digital marketing jadi kalau dilihat dari statistik ini maka kita melihat bahwa persepsi dari e-commerce itu dianggap sebagai sarana yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan supermarket inilah yang kemudian menjadi tantangan bagaimana mengubah mindset dari konsumer di Indonesia karena mereka melihat bahwa saya lebih enak beli itu ke warung tetapi kemudian mereka tidak memperhitungkan bahwa untuk pergi ke tempat penjualan itu juga akan mengeluarkan waktu juga mengeluarkan biaya sehingga konsep inilah yang sebetulnya perlu disampaikan sebagai key message dari masing-masing company di FMCG dan kemudian persepsi dari masing-masing konsumer untuk produk FMCG ini sangat berbeda kalau saya membagi FMCG menjadi empat grup besar dari mulai personal care home care foods dan beverage mereka memberikan satu feedback yang berlainan karena karakter dari produk itu sendiri contoh dari personal care itu misalnya seperti sabun mandi atau sampo kemudian home care itu adalah cairan pencuci piring atau pembersih lantai foods dan beverage tentunya bapak dan ibu tahu itu adalah makanan dan minuman persepsinya kemudian berlainan mengapa kemudian mereka masih lebih berminat untuk melakukan pembelian untuk personal care dan home care dibandingkan dengan foods and beverage walaupun harganya itu sama dengan retail ataupun karena ada kendala dengan pengiriman baik itu yang disebut dengan ongkos kirim atau ongkir maupun juga dengan pengiriman mengapa demikian karena foods and beverage itu adalah satu kebutuhan yang dirasakan lebih mendesak atau dirasakan lebih cepat sehingga ada tiga faktor yang kemudian memicu konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan speed practicalities dan cost inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh para produsen bagaimana kemudian mereka melakukan pendekatan terhadap promosi dari produk mereka jadi kemudian digital marketing yang efektif di FMCG ini sebetulnya seperti apa karena yang paling penting kita harus memahami produk kita dan konsumen kita seperti apa kita juga harus memahami benefit yang ditawarkan oleh produk kita itu sebetulnya apa saja dan kemudian ada value proposition atau nilai tambah yang diperoleh oleh konsumer dengan menggunakan produk yang kita tawarkan dan tentunya value proposition inilah yang akan membedakan dari produk kita dengan produk lain yang ada di market dan yang terakhir adalah menentukan segmen dari customer kita dan kemudian apa yang kita harapkan dari customer setelah menggunakan dari produk kita inilah pentingnya melakukan research untuk audience bagaimana caranya untuk mencapai dari keinginan kita tersebut sesuai dengan target dan ekspregasi bagaimana melakukan customer engagement dengan mencari topik atau keywords yang saat ini menjadi trending topik atau viral di media sosial yang akan menarik perhatian dari seluruh consumer kemudian sosial media apa yang sekarang ini sedang menjadi trend pertama kali kita dikenalkan dengan mungkin kalau Bu Siska dan Mumaya pernah mengalami zaman Friendster zaman sebelum Facebook kemudian setelah Friendster muncul Facebook kemudian muncul Twitter kemudian muncul Instagram dan itu sempat ada satu platform namanya Pat tapi kemudian dan Foursquare kemudian itu tidak berhasil karena kemudian tidak tidak mampu bersaing dengan platform lainnya dan sekarang yang sudah makin viral itu adalah TikTok jadi platform ini dan sosial media ini akan terus berkembang dan ini harus terus dimonitor karena pada umumnya konsumer akan selalu mencari sesuatu yang baru jadi ini akan menjadi tantangan bagi produk yang sudah lama berada di pasaran untuk tetap mempertahankan posisi mereka sekaligus menjadi satu opportunity bagi mereka yang menghasilkan atau akan memproduksi produk yang baru dan yang terakhir itu adalah mengetahui konsumer sebetulnya menggunakan waktu untuk online itu berapa lama sih karena ini akan menjadi satu tren yang berubah di saat pandemi saya akan mulai masuk ke pandemi dulu saat sebelum pandemi orang melakukan pekerjaan di tempat kerja di tempat kantor atau di tempat kampus mereka dan itu memerlukan waktu yang cukup banyak apalagi di Jakarta macetnya itu jauh lebih parah dibandingkan di Bandung walaupun Bandung saat ini juga saya lihat cukup macet nah tujuannya itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan produk atau brand visibility dari produk kita sendiri nah kalau kita bicara tentang bagaimana memahami dari produk atau market dari produk tersebut saya akan coba ambil contoh kalau misalnya Bapak dan Ibu bicara tentang air minum dalam kemasan yang ada di dalam pemikiran Bapak dan Ibu pasti produk ini nah kalau misalnya sekarang saya mengambil contoh yang lain kalau kita bicara teh dalam kemasan kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu pasti produk ini kan nah kemudian kalau kita cari ke dalam produk lain seperti susu ini akan sama juga pasti terpikirnya seperti ini nah kalau misalnya mereka ini sudah memiliki positioning yang sangat bagus di market jadi apa yang harus dilakukan oleh company lain di dunia FMCG dalam melakukan pengenalan produk mereka melalui digital marketing saya ambil beberapa contoh yang cukup sukses karena mereka melakukan research untuk audience dengan pendekatan yang berbeda strateginya adalah differentiate the audience Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan produk ini ya saya juga sudah pernah mencoba untuk membuktikan beneran gak sih ini produk memang ada manis-manisnya setelah saya coba dari botol yang kecil maupun sampai produk terakhir yang mereka launching itu berupa galon tetap aja kok kayaknya gak ada manis-manis tapi mereka tetap melakukan pendekatan itu untuk membuat satu perbedaan dengan produk yang saat ini menjadi market leader kemudian contoh yang lain adalah untuk memanfaatkan dari booming terutama mungkin ibu-ibu yang senang dengan drakor atau drama korea jadi ini adalah produk yang memang menggunakan brand ambasador salah satu voice band dari negara tersebut jangan tanya saya ya bu namanya apa karena saya terus terang gak mengikuti drakor anak dan istri saya yang ikut dan yang terakhir itu adalah bagaimana mempengaruhi pemikiran dari customer untuk mencoba meng-counter produk susu dalam kemasan yang ada di market dan saat ini yang sekarang menjadi trending itu adalah plain base milk jadi contohnya adalah susu dari kedelai ada susu dari gandum ada susu dari kacang-kacangan seperti almond dan hazelnut dan mereka memberikan satu promosi inilah adalah healthy lifestyle karena produk ini kaya asam amino memiliki kadar lemak yang lebih rendah dan cocok untuk mereka yang sedang melakukan program diet ataupun juga sedang melakukan rutin dalam menjalankan pola hidup sehat pergi ke gym melakukan eksersis seperti ini inilah salah satu contoh bagaimana kemudian digital marketing dilakukan untuk menarik audiens yang berbeda karena mereka sadar betul seperti slide yang saya tampilkan sebelumnya kuncinya ada di milenial jadi kalau misalnya kita melihat produk yang suitable sebetulnya seperti apa karena memang ada pengguna dari digital marketing tersebut kemudian juga dari jumlah presentasinya ini adalah pengalaman yang pernah saya jalani sendiri di beberapa company produk yang suitable untuk digital marketing umumnya adalah produk baru atau varian baru yang tujuannya untuk menjadi market challenger atau alternatif ini adalah contoh produk yang pernah dilounce oleh tetrapek ini adalah air minum dalam kemasan perbedaannya air minum dalam kemasan ini tidak menggunakan botol plastik Bapak Ibu tapi menggunakan karton mengapa kemudian produk ini dilounce menggunakan karton kita mencoba untuk memanfaatkan isu lingkungan atau yang lebih sering kita sebut sustainability karena Bapak dan Ibu tentu pernah mendapat informasi atau membaca berita tentang ikan yang ketika terdampar di lautan kemudian ketika dibongkar isi perutnya isinya botol plastik semua ataupun ketika ada contoh dari sampah plastik yang terapung di laut atau di perairan ketika dicek ternyata kemasan itu muncul dari bungkus mie instan yang diproduksi 10 tahun yang lalu dan ternyata plastiknya masih itu menunjukkan bahwa plastik adalah isu yang besar sekali bagi lingkungan dan sekarang itu menjadi concern banyak pihak Bapak dan Ibu tentunya pernah mengalami bahwa beberapa supermarket hipermarket atau bahkan minimarket sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik dan juga di beberapa fast food outlet ketika kita membeli beberapa produk minuman mereka tidak lagi menawarkan sedotan karena mereka berusaha untuk membantu lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik di beberapa kemasan untuk produk yang mereka hasilkan kemudian ini memang ditargetkan sebagai produk alternatif untuk segmen konsumer tertentu ini adalah contoh digital marketing yang sukses Bapak dan Ibu mungkin pernah mengorder ini tidak hanya dari brand ini tapi juga sekarang produk yang booming adalah produk kopi dalam kemasan satu liter mungkin juga ada produk susu atau produk yang lainnya mengapa kemudian produk ini berhasil karena di masa pandemi ini banyak customer yang dulu menikmati produk kopi atau produk susu itu langsung di tempat dan kemudian juga menikmati dari ambient atau suasananya sekarang dengan pembatasan kapasitas ini kemudian menjadi kendala karena umumnya dibatasi hanya 50% tapi kemudian mereka tidak ingin kehilangan kenikmatan untuk menikmati dari produk tersebut itulah sebabnya ada beberapa customer segment yang kita sebut customized mereka pasti ingin tetap memiliki benefit tersebut dan produknya itu sengaja dibuat dalam ukuran yang cukup besar mengapa? biar ongkirnya hemat bapak dan ibu soalnya kalau misalnya belinya hanya satu cangkir kopi itu nanti jadi mahal diongkirnya itu juga kemudian salah satu faktor mengapa kemudian produk ini di launch dalam ukuran demikian untuk segmen customer yang memang betul-betul menginginkan satu experience yang sudah terbiasa mereka pahami dan yang terakhir ini yang menarik adalah produknya memang dijual secara online melalui digital marketing mereka tidak menjual ini di retail mereka tidak menjual ini di toko yang terbuka ini adalah seorang selebriti dari Amerika yang membuat semacam reality show ini kakak beradik kemudian mereka ceritanya di dalam satu keluarga dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka tampilkan itu di depan televisi produknya itu dibuat dalam jumlah yang terbatas jadi mereka tidak menjual itu sebagai mass product mengapa? justru karena mereka sengaja untuk menampilkan eksklusifitas dari produk tersebut sehingga ketika produk ini di launch mereka dapat menampilkan wah ini pre-ordernya sudah antri sampai 3 bulan ke depan dan itu akan memicu customer yang lain ini pasti produknya istimewa sekali mengapa orang kemudian mau untuk antri sampai sedemikian lama nah ini karena produknya sedikit jadi ketika mereka sudah memiliki positioning melalui marketing yang efektif di dalam online bisnis mereka bisa menjual produk ini di dalam harga premium padahal biaya untuk memproduksinya itu sama persis dengan kosmetik yang umum digunakan di industri atau diproduksi di dalam skala industri jadi bayangkan oleh Bapak dan Ibu betapa tajir melintirnya keluarga ini makanya serinya jadi terus menerus dibuat oke kemudian bagaimana pertanyaannya kalau misalnya digital marketing ini untuk mereka yang posisinya sudah menjadi market leader seperti tiga produk air minum dalam kemasan teh dalam kemasan ataupun dalam susu yang siap diminum tujuannya tentu adalah untuk memaintain customer retention nah ini adalah contoh yang umum digunakan bahwa produk mereka sudah dikenal sejak puluhan tahun yang lalu kemudian generasi yang sebelumnya juga sudah mengkonsumsi ini dan itu menunjukkan bahwa kalau misalnya mereka sudah bisa bertanggung demikian lama di masa yang akan datang produk ini pun akan tetap bagus kualitasnya bahkan sampai ada tagline ada yang sampai bisa kuat produk herbal yang kuat berdiri sejak tahun 1918 jadi kemudian itu digunakan sebagai mem bapak kalau pengen kuat minumlah produk herbal itu buktinya kuat berdiri sejak tahun 1918 strategi lainnya tentu ini adalah yang paling umum menggunakan produk banding atau menggunakan spesial offer tapi yang paling efektif saat ini yang sering digunakan di dalam FMCD adalah untuk mengekspan segmen mereka menggunakan pendekatan perbedaan generasi dan perbedaan keluarga mengapa? karena konsumen di generasi lama perlahan-lahan mereka sudah menguari konsumsinya mungkin karena usia mungkin juga karena ada beberapa faktor kesehatan yang kemudian membuat mereka tidak disarankan untuk mengkonsumsi produk tersebut dan inilah yang digunakan di FMCD bapak dan ibu mungkin pernah agak iklan ini jadi walaupun produk ini adalah produk pemanis tapi kemudian karena ada konsen bahwa ini dapat menimbulkan diabetes atau gangguan kesehatan lainnya muncullah kemudian satu iklan di mana ada ibu atau bapak beserta anaknya untuk meyakinkan bahwa ini bapak dan ibu menggunakan produk ini sehingga tetap sehat dan diharapkan generasi berikutnya juga dapat mengikuti contoh lainnya juga dapat dilihat dari produk susu jadi dari mulai tahun mungkin sekitar tahun 60 atau 70-an dari kemasan dengan tampilannya lama juga sekarang ditampilkan ke dalam bentuk yang baru tetapi tetap dapat menjamin keutuhan sebuah keluarga inilah ada contoh-contoh dari pendekatan yang sering dilakukan oleh market leader nah inilah yang kemudian menjadi menarik apa yang terjadi kemudian di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang tentu yang paling utama digital platform itu menjadi faktor kunci mengapa karena aksesnya itu harus bisa compatible dengan operasi yang umum digunakan oleh customer saat ini tentunya selain Windows di dalam komputer kemudian ada iOS dan Android untuk platform yang lain dan tentunya ini juga harus memiliki satu aplikasi yang tidak membuat orang itu harus login itu sebabnya mereka mencoba untuk mendorong download aplikasi ini melalui Play Store atau melalui Apple Store sehingga mereka tidak harus melakukan transaksi di depan komputer tapi menggunakan smartphone mereka pun sudah bisa dan inilah yang sebetulnya memberikan isi to akses kepada customer dan ini efeknya memberikan convenience kepada customer sekaligus pandemi ini memberikan satu benefit tambahan bahwa e-commerce atau digital marketing adalah transaksi yang jauh lebih sehat karena tidak membuat customer dan produsen itu melakukan transaksi atau kontak langsung dan masing-masing tetap mendapatkan benefit yang diharapkan nah inilah yang menarik di dalam pandemi online support untuk supplier kepada customer ini menjadi satu perkembangan yang booming banyak industri FMCG dan sebetulnya sudah diinisiasi oleh sebagian industri bank kemudian tourism and travel dengan menggunakan facilitas live chat jadi sekarang di FMCG banyak yang membuat atau meng-create satu departemen atau satu unit baru yang dinamakan online support jadi orang-orang itu memang duduk di depan komputer mereka kemudian melayani chat yang masuk dan ini walaupun gambarnya itu seperti orang yang duduk di depan komputer ini bisa dilakukan seperti kita semua di rumah masing-masing di cafe sambil minum kopi ada orang yang kemudian memberikan satu pertanyaan memberikan satu bantuan atau support nah ini adalah satu perkembangan yang sebetulnya cukup menarik karena pandemi ini walaupun pandemi ini kita harapkan akan segera berakhir dengan dimulainya vaksin yang sudah mulai diaplikasikan untuk beberapa penduduk di Indonesia dan di beberapa negara dunia namun saya yakin bahwa tren ini ini akan terus berlanjut karena apa karena convenience baik itu bagi pengguna maupun bagi pemberi servis itu sangat-sangat bermanfaat jadi support ini dapat dilakukan tidak hanya bagi konsumen langsung tetapi juga untuk industri FMCG itu sendiri ini adalah pengalaman yang saya lakukan di Ecolin juga dengan di Tetrapek ada mesin yang memiliki satu sistem automation ketika kemudian technical service atau bagian engineering atau bagian teknik itu memberikan support itu tidak harus datang ke pabriknya langsung melalui online support mereka dapat memberikan guidance kepada team operation kepada team engineering sehingga mereka dapat melakukan perbaikan atau perawatan seperti maintenance tanpa harus membuat tim dari technical service perusahaan tersebut datang langsung ke pabrik selain itu menghemat biaya dan energi dari team technical service juga untuk keamanan bagi karyawan yang bekerja di pabrik ini adalah sesuatu yang menguntungkan dan mereka juga merasa bahwa ini adalah transfer knowledge yang sangat baik tadinya ilmu untuk maintenance maupun service itu berada di supplier sekarang perlahan-lahan saya sudah mulai memahami sehingga ketika dalam masalah berikutnya saya sudah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan troubleshooting secara mandiri jadi ini adalah trend yang kemudian sering dilakukan bahwa ketika kesulitan dengan travel kesulitan dengan perjalanan membuat orang lebih kreatif bagaimana tetap melangsungkan aktivitas dengan normal dan ternyata ini berhasil dan malah responsnya cukup positif dan saya yakin ini akan diikuti oleh banyak industri lainnya tentunya dengan digital platform yang mendukung untuk mesin yang digunakan tersebut nah dan yang penting pandemik memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memberikan customer insight ini seperti pada slide yang saya tampilkan sebelumnya 55% dari pengguna itu melakukan riset sebelum mereka melakukan transaksi atau melakukan pilihan produk mana yang mereka akan gunakan nah ini adalah satu media yang dilakukan oleh tim marketing saya di Ecolin dengan memberikan yang namanya shoppers marketing insight jadi melalui email melalui website atau melalui platform lainnya pandemik ini justru lebih memberikan waktu cukup banyak kepada konsumers untuk membaca artikel yang sangat bermanfaat bagaimana kita memberikan informasi produk ini manfaatnya seperti apa kemudian apa kelebihannya kemudian perbandingan dengan produk lain kita tidak akan memberikan satu guidance atau rekomendasi tetapi ini juga sering mulai digunakan oleh yang namanya endorser atau influencer mereka memberikan satu insight kepada customer dan saat pandemi ini banyak yang menggunakan media online waktu untuk membaca atau menggunakan dan memanfaatkan artikel ini menjadi lebih banyak dan inilah sebetulnya informasi yang akan makin sering digunakan dan makin diperlukan saya yakin tidak hanya di FMCG tapi juga di industri lainnya karena ini menjadi satu informasi tambahan yang sebetulnya dapat diperoleh secara gratis kalau dulu kan kita beli majalah beli koran harus beli dulu kalau sekarang sudah masuk ke dalam paket data atau paket internet kapanpun bapak dan ibu punya waktu silahkan untuk membaca ini dan semoga dapat memberikan manfaat atau paling tidak memberikan satu pandangan sebelum melakukan keputusan dalam melakukan transaksi kalau bapak dan ibu juga ada waktu silahkan untuk mengunjungi dari website yang dikembangkan oleh Ecolini nah ini sebagai penutup dari saya saya hanya akan memberikan satu gambaran bahwa fast moving consumer goods volume secara global tahun depan itu diperkirakan berada pada angka 400 miliar dolar ini adalah angka yang sangat besar sekali dan 40% diantaranya ditambah dengan kondisi pandemik seperti ini ini 40% akan beralih ke dalam online bisnis atau e-commerce di Indonesia sendiri tahun lalu sales turnover untuk fast moving consumer goods itu mencapai 35 miliar rupiah walaupun 1% diantara walaupun e-commerce itu masih di bawah 1% tetapi dengan pandemik ini saya sudah mendapatkan feedback dari beberapa customer Pak ini sudah mulai berkembang sudah mulai naik mungkin estimasi saya di akhir tahun 2021 bisa bergerak ke arah mendekati 5% paling tidak 3% itu sudah pasti akan sampai karena COVID-19 inilah pemicunya jadi di dalam satu musibah selalu ada hikmah dan itu tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan situasi yang ada menjadi satu kondisi yang dapat memberikan benefit tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain kalaupun misalnya sekarang ada kondisi bahwa sekarang banyak perusahaan yang harus melakukan PHK atau melakukan pengurangan karyawan mari kita ingat kembali online support akan menjadi satu tim yang akan menjadi sangat besar dan itulah sebetulnya yang akan menjadi kunci khususnya bagi bapak dan ibu yang sekarang menjadi driver yaitu di generasi milenial jadi jangan khawatir FMCG itu memiliki potensial yang sangat besar tidak hanya sekarang tapi mungkin pada 10 atau 20 tahun ke depan itu mungkin sedikit sharing dari saya mudah-mudahan bapak dan ibu dapat mendapatkan manfaatnya jika ada komentar feedback pertanyaan silahkan saya nanti bersama Bu Maya dan Bu Siska juga dan Pak dan Gani mungkin nanti kita akan coba untuk diskusi bersama baik terima kasih saya kembalikan kepada Bu Maya dan Bu Siska oke terima kasih Pak Deni itu langsung muncul banyak sekali pertanyaan tapi saya ada sedikit ini mungkin Pak Doni bisa cerita karena banyak di packaging jadi bagaimana perbedaan antara pemasaran B2B dan B2C Pak Doni sedikit aja kalau untuk B2B dengan B2C di packaging Bu Maya karena packaging ini adalah satu produk yang sebetulnya tidak pernah langsung berhubungan dengan C atau consumer jadi memang packaging hampir sebagian besar itu akan larinya ke B2B jadi kalau misalnya saya ambil contoh mungkin yang lebih familiar itu adalah Tetrapec Tetrapec itu menjual packagingnya ke Sosro dengan ke Ultra dan mereka menggunakan packaging itu dengan desain dan kemasannya berbeda dan ketika sudah masuk ke dalam customer mereka akan melihat produk ini sudah dihasilkan oleh Ultra dengan menggunakan kemasan dari Tetrapec biasanya di bagian bawahnya itu Bumaya bisa dilihat ada logo seperti itu sebagian kecil dari packaging yang langsung B2C itu adalah kemasan yang memang biasanya langsung dijual di retailer dan itu digunakan secara terpisah beberapa produk itu memberikan satu sedotan yang terpisah dengan kemasan jadi kalau Bumaya Bapak dan Ibu itu datang ke supermarket Bu sedotannya nanti ambil di customer service dia tidak menepel di situ sebagian contohnya kalau di packaging seperti itu memang agak berbeda mau tidak mau akhirnya treatmentnya harus lain oke kita langsung masuk ke sesi tanya jawab silahkan yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom chat ini ada yang sudah ada Pak Doni yang pertama dari Rara izin bertanya Pak kebetulan saya punya online shop bagaimana cara digital marketing untuk reseller karena dari produk dan brand sama dengan produk yang dijual di toko lain untuk harga dan konten juga sudah ditentukan oleh supplier terima kasih silahkan Pak Doni terima kasih Rara atas pertanyaannya ini saya menjawab pertanyaan Rara saya seperti menjawab pertanyaan kepada isteri saya sendiri karena isteri saya juga reseller lagi rajin ya lagi rajin Bu Maya pasti tahu dari mulai produk yang dihasilkan oleh teman sendiri atau di yang lain jadi pertanyaannya juga sama ini bagaimana caranya untuk mengefektivitaskan agar reseller ini memiliki satu memiliki satu platform yang lebih memiliki keunggulan dibanding yang lainnya baik saya mungkin ambil contoh dari yang lebih umum dulu kondisi reseller ini mirip seperti minimarket yang umum digunakan saya boleh nyebut nama enggak nih Bu Maya Bu Siska boleh kita ini konsepnya kalau disini kita kelas jadi bukan untuk promosi dengan menyebutkan merek-merek baik jadi kalau Bapak dan Ibu memahami sistem seperti Indomaret dan Alfamaret itu prinsipnya sama seperti reseller jadi mereka yang menjadi reseller itu hanya menyediakan wahana medianya baik itu seperti ruko ataupun misalnya seperti bangunan tetapi kemudian dari kontennya sendiri itu sepenuhnya ditentukan oleh tim logistik dari Alfamaret dan Indomaret sehingga ketika mereka itu akan melakukan istilahnya refill dari produk itu sendiri mereka tidak bisa melakukan order ulang karena kontennya memang sepenuhnya dilakukan oleh tim supply chain dari Alfamaret dan Indomaret jadi pertanyaan rara tadi ini bagaimana kalau misalnya sekarang dari prinsipal dari produk ini ini memang digunakan sudah ditentukan oleh pemilik atau dari prinsipal dari barang tersebut nah strategi yang bisa dilakukan sebetulnya seperti kembali seperti yang saya gunakan itu harus mencari audiensnya jadi fokusnya tidak kepada produknya tetapi kepada market yang mau ditujunya kepada siapa nah contoh yang pernah dilakukan saya pernah menjadi reseller itu satu produk namanya cookies atau apa ya jadi bentuknya itu seperti kue kemudian di atasnya itu bisa dikasih seperti coklat chip kemudian rasanya itu bisa dibuat sebagai kekinian seperti itu nah yang membedakan itu adalah bagaimana caranya kita mencari customer atau audience yang berbeda dengan reseller yang lain kuncinya seperti itu jadi kalau misalnya sekarang isi saya dibantu oleh anak saya juga karena memang customernya itu lebih banyak berhubungan dengan mahasiswi atau juga berhubungan dengan mereka yang aktif di dunia hiburan seperti itu jadi mereka melakukan reseller ini ditambah dengan fitur dikasih pita dikasih satu kemasan yang unik sehingga core produknya itu tidak menyalahi dari prinsip yang dilakukan oleh pemilik owner tetapi kita memberikan added value kepada produk tersebut sehingga customer akan melihat ini menjadi produk yang lebih menarik dibandingkan saya beli kue tersebut hanya dibungkus oleh plastik atau misalnya dibungkus hanya ke dalam satu kemasan yang hanya tujuannya adalah untuk melindungi dari produk tersebut jadi itu yang tadi juga saya sampaikan beberapa produk itu memang perlu dijual dengan harga premium tetapi memang kita harus memberikan added value dari produk tersebut jadi tidak selamanya bahwa jika produk tersebut memang harus berhasil di market dia harus mampu bersaing secara cost tetapi justru pendekatannya adalah kita berikan added value kepada produk tersebut harganya tidak apa-apa menjadi lebih tinggi tetapi kita harus tahu persis siapa segmen dari market produk tersebut sehingga dengan demikian kita bisa menjual satu produk ini sama dengan produk yang dijual oleh reseller lain mungkin harganya seperti menjual lima buah produk yang sama contohnya seperti kosmetik tadi Burara produknya satu tapi harganya bisa sama dengan lima produk kosmetik yang lain mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya itu jadinya jadi retail jadi memang kita layanannya yang berbeda ada pertanyaan lagi ini dari Dewinta selamat pagi Pak Doni dan Mumaya saya Dewinta dari eksekutif 39 di marketing presentasinya menarik sekali Pak tentang digital marketing di fast moving consumer goods industry saya ada pertanyaan terkait people yang sekarang berganti menjadi influencer influencer kan ada di luar perusahaan ya Pak which is tidak bisa dikontrol penuh misal perusahaan sedang launching produk baru lalu ingin menggunakan influencer untuk sonding produk tersebut apabila setelah taken kerjasama dengan perusahaan lalu ia membuat skandal negatif yang pada akhirnya ia kehilangan followersnya dimana followers biasanya kan salah satu consideration ya Pak apabila situasinya ia belum upload produk apa yang akan Eko Clean lakukan menarik produk dari influencer tersebut atau bagaimana bagaimana ya Pak lalu jika produk kepalang di upload bagaimana tanggapan Eko Clean terima kasih banyak ya Mbak 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 terima kasih ya ini pertanyaannya menarik sekali karena saya pernah bekerja di dua perusahaan yang berbeda yang satu itu memang selalu menggunakan brand ambasador termasuk influencer yang satu lagi malah tidak mau sama sekali ketika saya bekerja di satu perusahaan yang tidak mau sama sekali concern mereka itu persis seperti yang Budewinta sampaikan kalau misalnya ada apa-apa bagaimana cara kita meng-counter ini ada satu yang menarik kalau ini sebetulnya tidak bergantung kepada mungkin dari saya menyebutnya legal Budewinta itu yang berhubungan dengan kontrak yang kemudian mengikat kepada antara produsen kepada influencer atau brand ambasador yang digunakan tersebut ini yang menarik jadi kalau saya ambil contoh dari iklan yang itu tahun berapa ya Bu Maya 80 atau 90-an leks dari tahun 70-an ada kali yang tadi pernah ada sampai ada satu kontes memilih bintang berikutnya 80-an 90-an 90-an kemudian ambasadornya dikontrak selama satu tahun kalau tidak salah dan waktu itu pernah kejadian juga bintang yang terpilih kemudian menjadi brand ambasador produk yang lain dan kemudian dianggap itu tidak seimbang market segmennya dengan produk kliks yang ditampilkan dan itu sempat menjadi masalah juga mengantisipasi dari kejadian seperti itu dan kebetulan anak saya itu pernah diminta untuk menjadi endorser melalui TikTok untuk produk air mineral yang ada rasa manis-manis itu itu kontraknya hanya singkat sekali Budewinta hanya satu bulan dan kemudian jika memang ada kontrak berikutnya itu dilanjutkan lagi dalam bulan berikutnya nah mengapa kemudian ini terkesan ribet ya karena memang pada kondisi seperti sekarang tidak hanya permasalahan dari influencer yang kemudian dapat mengalami masalah itu dengan publikasi yang tidak terlalu bagus ataupun juga misalnya ada isu lain tapi ada faktor lain yang sebetulnya juga menarik kalau seandainya ada influencer lain yang lebih menarik Budewinta produk owner-nya bisa saya gak mau pakai orang ini lagi deh saya ganti aja kepada orang itu nah jadi kontrolnya itu tetap berada di dalam prinsip tapi kontraknya dibuat sesingkat mungkin itu yang menjadi tren saat ini jadi kalau misalnya sekarang itu jarang sekali ada satu kontrak pekerjaan yang dibuat dalam jangka waktu yang cukup panjang jadi mereka biasanya itu hanya menggunakan retention kalau misalnya memang influencer-nya itu tidak bersedia ya kita mencoba mencari influencer yang lain umumnya begitu memang ini membutuhkan satu support dari tim legal atau dari tim kontrak jadi biasanya perusahaan tidak menangani kontrak ini secara langsung tetapi mereka menggunakan agen atau agensi jadi agensi inilah yang kemudian menangani kontrak tersebut dan agensi ini yang memang menaungi beberapa influencer yang kemudian menjadi beberapa brand ambassador yang berbeda mudah-mudahan itu solusinya sobalah untuk menggunakan kontrak yang lebih singkat tetapi rutin berlangsung dan menggunakan jasa agensi karena jika kita di FMCG itu terjun langsung ke dalam ini itu bukan for business kita produk kita bukan itu jadi gunakanlah third party dan sekarang agensi juga banyak yang online tinggal telepon chat seperti itu dan mereka langsung bisa mengkonek itu langsung tanpa harus ketemu dengan orangnya terima kasih Pak Doni ini Dewinta juga mau jadi influencer oke ini ada pertanyaan dari Shifa Hanifa faktor apa yang paling berpengaruh untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk FMCG mengingat loyalitas terhadap produk FMCG terhitung rendah sering saya beli produk FMCG yang ada hadiah gratis piring atau bandel apakah strategi tersebut dapat menciptakan long term customer loyalty baik Shifa Hanifa terima kasih ini memang menjadi tantangan bagi semua orang karena kalau yang kita sebutkan loyalty kita akan terhubung ke dalam satu rentang waktu yang namanya loyalty itu kan tidak bisa kita evaluasi dalam waktu yang singkat jadikan itu butuh waktu yang lama inilah yang sebetulnya membuat satu produk itu bisa berhasil dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga membuat satu brand loyalty atau membuat satu customer retention yang membuat orang itu kemudian tidak mau untuk mencoba sesuatu yang berbeda yang berlainan Sifa mungkin saya tidak menjawab pertanyaan Sifa tapi pada kenyataannya begini customer itu memang akan loyal ada dua pilihan pertama memang mereka merasakan benefit dari produk tersebut mereka merasa nyaman merasa enak dan merasa saya kayaknya tidak ingin coba yang lain atau yang kedua mereka tidak tahu pilihan lain seperti apa inilah yang kemudian justru harus dilihatnya bagaimana caranya untuk mengubah dari loyalty terhadap produk tertentu dengan memberikan satu benefit yang lain saya ambil contoh tadi seperti susu orang mungkin sudah banyak sekali yang menggunakan produk susu ultra itu dari zaman tahun 70-an sampai sekarang sudah ada rasa taro atau rasa baru seperti itu apakah mereka kemudian berusaha tetap menjual produk yang itu-itu saja atau tidak karena kebetulan marketingnya ultra itu teman saya dan temannya Bu Maya juga jadi saya sering diskusi dengan dia ini kalau misalnya untuk mempertahankan loyalty ultra itu seperti apa dia menjawab pertanyaannya seperti ini ultra itu memang dikenal sebagai susu yang memberikan manfaat bagi keluarga jadi untuk mempertahankan loyalty itu hubungannya dengan time frame atau dengan time limitations jadi kalau misalnya kita misalnya ada brand loyalty pasti produk itu sudah cukup lama berada di pasaran sehingga lamanya produk ini berada di pasaran membuat produk itu dikenal tidak hanya oleh satu generasi tapi juga oleh generasi lainnya mungkin kalau Sifat tadi memperhatikan satu slide tentang teh dalam kemasan yang menggunakan brand ambasador dari boys band Korea orang tua kita mungkin tidak tahu produk itu ada di market hanya generasi yang sekarang yang tahu seperti itu tapi kalau misalnya kita ambil contoh produk teh yang sekarang menjadi market leader itu pasti semua generasi itu apalagi kalau disebutkan tag lainnya apapun makanannya ya minumnya adalah produk tersebut jadi disini kalau misalnya untuk mempertahankan brand loyalty tadi seperti sudah saya sampaikan gunakan strategi timeline untuk mencakup dari customer segmen dari generasi yang berbeda karena loyalty akan selalu berhubungan dengan rentang waktu jadi kalau misalnya sekarang sudah ada satu konsumen dalam satu generasi yang sudah cukup loyal terhadap brand usahakan kesetiaan ini menular kepada generasi berikutnya kepada anaknya ataupun kepada generasi berikutnya contoh yang tadi saya tampilkan adalah susu bendera jadi ikalannya kemudian ditampilkan oh kakek dan nenek juga minum ini bapak dan ibu berarti saya juga minum dari situlah konsep loyalty itu kita lanjut ke pertanyaan dari sekarang dari Sri Rahayu bagaimana model digital marketing pada usaha yang memang cakupan konsumennya terbatas seperti industri kesehatan di rumah sakit di mana marketnya terbatas di area pelayanan terima kasih Pak saya coba saya coba untuk memberikan pertanyaan semampu saya karena industri kesehatan iya kontra dikit banget nih Sri Rahayu saya pernah di industri farmasi kurang lebih selama 10 tahun sebetulnya lebih ke arah healthcare jadi bukan produk farmasi yang obatnya harus menggunakan resep karena kesulitannya begini Sri Rahayu obat itu terdiri dari tiga jenis mungkin pernah melihat ada yang lingkarannya warna merah ada yang lingkarannya warna biru ada yang lingkarannya warna hijau kalau lingkarannya warna merah itu adalah obat yang harus di resepkan atau obat terbatas dan ini tidak boleh dipromosikan kemudian kalau obatnya itu berwarna biru itu istilahnya adalah obat bebas terbatas itu boleh dipromosikan tetapi tidak boleh ditampilkan secara publik atau secara umum dia hanya boleh ditampilkan di dalam lingkup terbatas misalnya flyer yang disimpan di apotek atau di rumah sakit seperti itu itu kenapa istilahnya disebut bebas terbatas yang boleh dikelankan itu adalah produk healthcare atau obat yang berwarna hijau itu adalah obat bebas jadi kalau misalnya seperti obat mah atau misalnya seperti obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter atau kita menyebutnya over the counter atau OTC itulah yang kemudian bisa menggunakan media digital marketing untuk mempromosikan produk tersebut nah kalau saya menyarankan kalau misalnya ini berhubungan dengan satu penyakit atau gangguan kesehatan tentu digital marketing ini harus memberikan satu manfaat bagaimana obat tersebut dapat bekerja secara aktif gitu tapi kalau saya menyarankan yang paling efektif menggunakan digital marketing itu lebih ke arah produk dalam produk healthcare contohnya yang memang memberikan added value contohnya seperti suplemen atau seperti vitamin karena itu akan memberikan ruangan yang lebih luas bagaimana memberikan mesej kepada customer tentang value propositions dari produk tersebut kalau produknya itu produk sederhana seperti obat sakit kepala atau obat batuk itu paling mesej yang diberikan hanya terbatas bahwa orang kemudian obat batuk besoknya sudah langsung ketawa-ketawa seperti itu nah itu yang saya sarankan kalau misalnya ingin bermain-main di area digital marketing saya akan lebih menyarankan cobalah menggunakan produk-produk yang memang memberikan value added kepada customer seperti suplemen atau vitamin mungkin itu akan jauh lebih beranfaat oke oke jadi memang karena areanya berbeda ini kita lanjut dari Rizka ke Aziza oke dalam mendukung sustainability apakah packaging yang ramah lingkungan atau biogredible berpengaruh drastis terhadap lingkungan bagaimana dengan emisi atau waste pada produksi packaging tersebut atau alat alternatif misal stainless straw dan lain sebagainya apakah lebih rendah dibandingkan dengan plastik terima kasih sebelumnya ya Aziza terima kasih nah ini saya senang ini bagian saya nih iya bidangnya banget ini ya betul Aziza begini karena sustainability ini menjadi satu masalah yang cukup besar dan saya berharap di Indonesia mulai banyak perusahaan atau customer yang menerapkan kita menyebutnya sustainability footprint di dalam satu company vision and mission sementara nah karena beberapa negara yang memang sudah menerapkan sustainability roadmap biaya untuk pengolahan dari limbah plastik ini itu dimasukkan ke dalam nilai dari produk itu sendiri jadi kalau kita sempat ke beberapa negara contoh yang paling dekat adalah Singapura kalau beli air minum dalam kemasan di Singapura itu harganya mahal sekali kenapa kemudian harganya bisa mahal sekali karena memang policy dari negaranya itu mewajibkan bahwa produsen air minum dalam kemasan itu bertanggung jawab terhadap biaya pengolahan dari limbah plastik tersebut karena mereka punya semacam saya menyebutnya kolektor jadi kalau misalnya ada beberapa limbah plastik kan tempat sampahnya sudah berlinan diberi kode warna diberi sampah plastik itu dibebankan kepada perusahaan tersebut Anda boleh menjual produk itu tapi Anda juga harus membantu pemerintah dalam memberikan dana untuk pengolahan tersebut karena kalau misalnya itu tidak diolah dibuang seperti itu saja seperti yang terjadi di Indonesia banyak pantai itu tiba-tiba penuh dengan limbah atau sampah plastik itu akan menjadi tidak sehat karena negara seperti Singapura itu sangat bergantung kepada servis termasuk juga seperti turis jadi kalau misalnya negara mereka terlihat kotor itu akan efeknya besar sekali kepada mereka kalau pertanyaannya sekarang apakah kemudian menggunakan kemasan yang biodegradable itu akan lebih membantu jawabannya ya jelas itu pasti mengapa demikian karena kemasan yang biodegradable itu biaya untuk pengolahannya tidak sebesar untuk plastik atau paling tidak untuk mengkonversi dari kemasan biodegradable ini masih banyak alternatifnya misalnya sekarang seperti kemasan karton atau kemasan yang untuk beberapa produk dari dari kertas ketika produk tersebut sudah dikonsumsi itu kolektor dapat mengkonversi produk tersebut menjadi beberapa contoh produk lain misalnya seperti alat tulis atau bahkan bahan konstruksi bangunan jadi dilihat dari sustainability-nya kemasan biodegradable itu targetnya adalah zero pollution jadi setiap kemasan yang dihasilkan itu memang tidak akan menghasilkan limbah yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali saat ini memang kalau di beberapa perusahaan mungkin kalau Azizah juga Bapak dan Ibu yang lain sempat untuk ke retail itu akan melihat Aqua sudah launching produk 1 liter air minum yang dihasilkan dari recycle PET botolnya polos seperti itu itu adalah inisiatif yang bagus sekali namun produk tersebut itu hanya bisa dihasilkan oleh plastik yang memang kualitasnya tinggi jadi tidak semua plastik itu dapat di recycle sehingga sehingga kalau misalnya kita didorong untuk membawa kemasan sendiri baik itu dalam bentuk tas belanja sedotan dalam bentuk stainless atau dalam bentuk lainnya mungkin seperti kayu atau bambu itu ya saya pernah lihat ada ada straw yang bentuk bambu seperti itu itu akan sangat membantu karena apa karena kalau misalnya Indonesia akan mengikuti polisi dari negara-negara di luar dimana kos dari pengolahan limbah itu dibebankan kepada produknya produk FMCG itu akan mahal sekali kalau misalnya Aziza atau Bapak dan Ibu yang lainnya itu sempat melihat ada sekarang produk kopi atau jus dari satu company itu harganya ditulis cuma Rp3.000 pada botolnya botol plastik yang besar sekali kalau misalnya sekarang dibandingkan produk sejenis Bu Maya saya boleh nyebut nama santah yang umum itu adalah produk Golda kopi jadi kalau misalnya itu asalnya dari Wings kalau dibandingkan dengan produk Nescafe dari Nestle itu harganya jauh sekali jomplang kemudian perbandingan lainnya itu adalah Floridina dari produsen yang sama jika kita bandingkan dengan Minute Maid atau dari Coca-Cola itu harganya jauh sekali maaf karena yang satu itu memasukkan biaya pengolahan limbah ke dalamnya yang ini masih bebas ini adalah menjadi tantangan kita semua karena saya juga aktif di dalam forum sustainability dan ini memang tantangan khususnya bagi Indonesia karena mereka masih memiliki satu alternatif dengan adanya pemulung atau kolektor jadi botol-botol dari produk tersebut itu masih ada pemulungnya dan dikonversi ke dalam produk lain menjadi ember menjadi gayu atau menjadi tray makanan plastik yang digunakan di negara lain itu sudah tidak boleh Anda bertanggung jawab terhadap produk Anda sendiri Anda tidak boleh menghasilkan satu profit atau satu benefit dengan menimbulkan masalah kepada orang lain jadi walaupun dilihat dari sisi kos itu memang cukup besar tapi saya menyarankan kita semua sayang terhadap lingkungan kita jadi saya tetap menyarankan kurangilah plastik dari sekarang dan itu juga sesuai dengan packaging dari Ecolin di mana kemasan plastiknya itu jauh lebih rendah dibanding botol PRT oke Pak Indonesia terima kasih kita lanjut ke pertanyaan dari Rizka ini izin bertanya apakah dampak terbesar pandemi COVID-19 bagi perusahaan Bapak baik dampak internal maupun eksternal lalu bagaimana strategi dalam menghadapi permasalahan tersebut baik di masa jangka pendek maupun jangka panjang mengingat pandemi ini merupakan uncertainty yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat terima kasih yang pasti gak bisa jalan-jalan ya Pak betul tapi itu ada berkahnya saya sebelum tanya mudah-mudahan yang nanya berikutnya Bapak-Bapak ini kok kayaknya yang aktif ibu-ibu semua ya emang mahasiswa kita juga mayoritas dan disini memang kenapa dosen-dosen kita juga sekarang sudah mayoritas perempuan jadi memang seperti pemimpin dunia ya Bu sekarang itu banyak negara sekarang pemimpinnya wanita dan memang negaranya jauh lebih maju dibandingkan dipilih oleh semoga sukses hidup wanita Indonesia Bu baik saya menjawab pertanyaan Rizka ini adalah tantangan untuk kita semua seperti tadi Bu Maya sebutkan saya selama satu tahun gak bisa kemana-mana pertama karena masalah pandemi kedua banyak negara juga itu yang membatasi pendatang karena perbatasnya tidak dibuka atau hanya beberapa orang yang memang memiliki kepentingan kritikal hanya boleh datang ke dan ini menjadi tantangan karena bagi saya di Ecolin maupun di Tetrapek kemasan dan mesin yang digunakan itu tidak diproduksi di Indonesia jadi ini bagaimana untuk menghadapi ini mesin kalau dibuat disini siapa yang memasang karena orangnya juga tidak boleh datang kemudian kalau misalnya sekarang ada yang perlu mesin lalu harus nyarinya gimana apakah mereka customer-nya harus masang sendiri instalasi sendiri seperti apa salah satu cara yang kita gunakan saat ini itu adalah dengan memperkenalkan customer kita yang ada di Indonesia ada di Thailand ada di Vietnam juga di Australia dan New Zealand khususnya di Asia Pasifik mereka membuka kesempatan mungkin Rizka pernah mendengar istilah tol manufacturing atau co-packers jadi produknya itu dimiliki oleh perusahaan tertentu tapi kemudian dijalankan di tempat yang lain kalau tadi saya menyebutkan produk Ultra pabriknya dekat kan di Bandung di Cimaremi di Padalarang sana tapi mereka juga tetap menjalankan produk buah Vita dulu buah Vita adalah produknya Ultra tapi sejak tahun sekarang diambil oleh Unilever jadi Unilever itu menjalankan produk buah Vita itu di fasilitas milik Ultra di Padalarang tersebut inilah strategi yang kemudian kita sampaikan dan itu sekarang sudah berjalan beberapa customer itu menjalankan produk mereka di customer kami yang memang memiliki fasilitas sesuai dengan jenis produknya jadi kalau tadi saya ambil contoh susu Real Good itu pabriknya ada di Solo di Jawa Tengah tapi saat ini mereka juga membantu untuk menjalankan produksi dari merek Greenfield mungkin Rizka pernah lihat ya produk Greenfield itu sendiri dan mereka itu baru ganti tampilan kan dulunya kan warnanya ada gambar peternakan sapi kalau sekarang lebih polos lebih plain itu adalah salah satu contoh produk yang tujuannya membedakan produk yang gambar peternakan itu diproduksi di fasilitas mereka sendiri dipandaan sedangkan produk yang dibuat oleh co-packing yang memiliki fasilitas dari Ecoline dan Tetrapec itu yang warnanya lebih polos jadi itu adalah kita tetap harus lebih kreatif orang tidak bisa travel produknya bisa bagaimana kemudian kita mengarahkan itu karena sebetulnya ekspertis atau keahlian untuk memproduksi dari susu tersebut sudah ada tinggal bagaimana kemudian menjalankan itu mesin itulah sebetulnya online support yang tadi saya sempat tampilkan untuk industri ini juga berlaku bagaimana cara membantu pelaku di bidang operasi di bidang engineering sehingga tim yang ada di real good itu malah lebih senang ketika mereka menjalankan produk dari Greenfield wah saya seperti dapat ilmu baru jadi pandemi ini memang memberikan tantangan tapi sekaligus juga memberikan benefit tanpa disadari kita justru menjadi memiliki kesempatan belajar lebih banyak itu mungkin yang menjadi strategi yang saya percaya tahun ini pun masih sama akan dilakukan dengan keterbatasan travel yang saya pikir selama tahun 2021 ini masih akan tetap dilanjut sampai kita semua sudah mendapatkan vaksin baru baru ternyata ada yang cuman brandnya doang nama-namanya aja gak ada gelas susu dan lain sebagainya betul oke kita lanjut ada 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 bapak-bapak yang bertanya Pak oke nah Stiti izin Pak terkait penerapan influencer atau brand ambasador untuk suatu brand terkentu apakah sebaiknya dilakukan untuk jangka panjang atau jangka pendek kerjasamanya dan apakah setelah suatu brand mengakhiri kerjasama dengan brand ambasador akan berpengaruh terhadap penjualan produk atau jasa brand tersebut terima kasih ya Mas Stiti terima kasih ini mungkin pertanyaannya agak sama dengan pertanyaan dari Dewita tadi ya kalau sekarang trendnya biasanya lebih pendek secara general biasanya hanya berlangsung 3-6 bulan saja secara umum itu yang sekarang umum terjadi mengapa karena ini tidak hanya faktor dari influencer saja tetapi dari karakter produk itu sendiri sekarang ini di FMCG itu jarang sekali perusahaan yang mengeluarkan produk itu tujuannya untuk bertahan lebih lama karena positioning mereka sebagai market challenger dan ini memang trend yang seperti tadi saya ambil contoh dari produk kalau minuman mungkin agak jarang karena dia variannya tidak terlalu besar tetapi kalau saya ambil contoh di kosmetik dan disinilah sebetulnya yang memegang peranan bagi endorser atau influencer di industri personal care seperti kosmetik itu perubahannya cepat sekali jadi kalau misalnya sekarang ada satu produk kosmetik yang baru kemudian dipromosikan oleh seorang influencer wah ini katanya jatuh di kulit itu enak sekali atau misalnya wanginya tahan lama segala macam bulan depan sudah ada influencer baru muncul dengan produk baru dengan produk yang lain sehingga ini malah sudah terlupakan karena orang kemudian saling berkompetisi untuk mendapatkan produk mereka itu sebagai produk yang lebih atraktif dibanding yang lainnya kalau saya menyarankan waktu yang tepat untuk menentukan influencer ini kalau secara umum akan kembali kepada tim produk development dan marketing dari perusahaan tersebut biasanya mereka punya master plan di dalam satu tahun ini contohnya seperti saya di Ecolin dan di Tetrapec kita sudah punya program untuk tahun 2021 ini produk yang akan di launch itu apa saja dan akan di launch di bulan apa jadi dari situ akan terlihat ini produk ini di launch pada periode sekian pada periode kapan kemudian berikutnya pada periode kapan disitulah kemudian kita bisa melihat berapa lama influencer atau endorser yang kita perlukan dan berapa banyak influencer karena kadang-kadang ada beberapa produk itu menggunakan lebih dari satu influencer karena misalnya yang satu itu untuk konsumen wanita yang satu konsumen pria yang satu lagi konsumen untuk anak itu tergantung dari strateginya tapi kalau jawaban saya adalah jika memang diperlukan berapa lama jangkanya itu harus kembali kepada strategi dari tim produk development atau research and development mereka punya rencana itu seberapa lama kembali ke tujuan dari pemasaran itu sendiri mungkin ya Pak Donny ini ada pertanyaan dari Ibu Siska izin bertanya Pak Donny apakah di Ecolin menggunakan big data analitik dalam pengambilan keputusan perusahaan baik itu untuk marketing operasional atau yang lainnya bagaimana penerapannya terima kasih terima kasih Ibu Siska kita sedang bergerak ke sana tapi sampai saat ini kita belum karena kita sekarang masih menggunakan perusahaan itu lebih ke arah untuk karena memang dalam development untuk produk ini kan produknya food and beverage Ibu Siska di launch di market dalam satu registrasi produk untuk food and beverage badan POM saat ini masih memerlukan waktu kurang lebih selama 6 bulan paling cepat dan rata-rata 1 tahun sebelum produk itu siap di launch di pasaran apalagi dengan pandemi seperti ini karena konsultasinya memang hanya bisa online itu memerlukan waktu yang lebih lama saya mungkin coba untuk melihat apakah big data analitik ini sudah mulai digunakan di negara lain tapi kalau di Indonesia belum karena memang sistemnya tidak mengarah ke sana terima kasih ini ada pertanyaan dari Pak Tantan ada beberapa paham yang menyebutkan bahwa marketing untuk generasi mendatang menentukan produk atau brand itu akan diingat di kemudian hari sehingga banyak yang melakukan promosi menggunakan model anak-anak walaupun produknya untuk segmen dewasa misalnya produk sabun cuci seberapa efektif marketing seperti ini Pak Tantan terima kasih kembali kepada ini audiens yang akan dikejarnya itu seperti apa jadi saya melihat ada satu model bukan sabun cuci tapi ini lebih ke arah hand sanitizer biasa biasanya ya betul jadi kalau misalnya memang produknya itu untuk anak-anak kemudian juga tapi ini yang menarik Pak ini sebetulnya tidak tidak ke arah FMCG ini lebih ke arah food and beverage kalau dari customer insight yang umum dilakukan oleh kami di Ecolin di Tetrapec maupun di company lainnya banyak pengambilan keputusan justru bergantung kepada anak-anak contoh yang paling berhasil itu adalah McDonald's kalau McDonald's sendiri sebetulnya image-nya itu adalah fast food atau produk yang memang ingin dikonsumsi dalam waktu yang cepat karena waktunya mereka terbatas seperti itu banyak yang mengatakan ini produk kelihatannya tidak sehat jadi bagaimana caranya agar produk ini dapat bertahan lama dan bisa diterima dalam keluarga ataupun dalam konsumen lainnya pendekatannya adalah mereka menglaunching yang namanya happy meal happy meal ya Bumaya namanya jadi ketika produk tersebut dikeluarkan muncullah bonus makanan saya kebetulan pernah bekerja di pabrik boneka pernah membuat juga satu aksesori seperti itu jadi kalau misalnya penantan mengatakan efektif itu menggunakan anak-anak sangat efektif karena ketika anak-anak itu kemudian melihat wah ini ada makanan mau itu superhero mau itu film Disney dari Frozen atau segala macam kemudian mereka lihat orang tuanya di Buju saya pengen ini dan itu tidak satu banyak karakternya banyak jadi besoknya datang lagi besoknya datang lagi itu adalah salah satu strategi mengapa anak-anak itu penting tapi jangan kemudian kita mengeksploitasi anak-anak contoh lain apakah kemudian itu efektif untuk akademi karena kalau kita berhubungan dengan anak-anak kita berhubungan juga dengan dunia pendidikan dan sekolah jadi banyak produk untuk sebetulnya produknya untuk dewasa tapi menggunakan untuk konsumsi anak-anak yang paling efektif itu contohnya susu bendera susu bendera itu melancin yang namanya Free Sin Flag Academy jadi ketika orang tuanya itu melakukan pembelian terhadap Free Sin Flag anak-anaknya itu berkesempatan untuk mendapatkan program beasiswa didiayai oleh Free Sin Flag jadi itu adalah salah satu yang contoh mengapa kemudian banyak produk yang sebetulnya orang dewasa juga itu mendapatkan manfaatnya tetapi kemudian menggunakan model atau media anak-anak karena anak-anak ini adalah sebetulnya faktor yang mempengaruhi decision making bagi orang tua karena kan sering disebut kita kan sayang anak ya Pak Tantan influencer terbesar orang kalau jualan balon sayang anak sayang anak itulah strateginya oke jadi itu ya Pak Tantan sekarang dari Pak Fali Assalamualaikum Pak banyak beberapa perusahaan yang mengaku go green hanya untuk menciptakan image positif di mata publik bagaimana tanggapan Bapak tentang perusahaan yang melakukan greenwashing terima kasih Pak Assalamualaikum Pak Fali terima kasih nah saya setuju sekali Pak kalau kita bicara tentang go green ini sebetulnya saya agak kurang enak juga ya untuk menyampaikannya tapi memang pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Pak Fali itu betul Pak jadi kalau misalnya mereka mengatakan kita memang melakukan recycle untuk produk kami sebetulnya untuk langkah yang mereka lakukan itu lebih tepat disebut reuse bukan recycle karena definisi dari recycle itu sesuai dengan terjemahannya daur ulang produk itu harus kembali menjadi produk awalnya apa yang sekarang terjadi di Indonesia juga dengan teknologi greenwashing itu memang sebetulnya mesej yang tidak tepat karena memang pemahamannya masih belum ini Pak masih belum tepat misalnya sekarang seperti contohnya ada perusahaan yang mencoba untuk mengkonversi dari botol minuman dalam kemasan itu menjadi satu produk lainnya produk turunan plastik seperti itu lalu kemudian mereka menyebutkan kita sudah merecycle produk mereka sebetulnya itu tidak tepat Recycle bukan seperti itu Recycle itu harus kembali menjadi produk seperti apa awal walaupun itu tidak 100% dari awalnya Echoline sendiri hanya bisa merecycle maksimal 35% dari plastik kita menjadi kemasan itu lagi tetapi pada tahun 2025 itu memang ditargetkan 100% dari plastik kita itu bisa digunakan kembali jadi kita memang targetnya Zero Emission tapi saya setuju memang di Indonesia itu isu lingkungan itu masih sangat terbatas Pak karena ada beberapa prinsip seperti reduce reuse recycle itu masih konsepnya masih belum dipahami sehingga ketika orang mengatakan bahwa ini adalah go green tujuannya sebetulnya bagus sekali tapi bahwa pendekatan itu dilakukan dengan istilah yang tepat itu sebetulnya masih belum saya belum melihat adanya perusahaan di Indonesia yang betul-betul melakukan recycle secara sempurna kebanyakan di kita itu masih reduce seperti penggunaan kantok plastik dan sedotan yang dibatasi atau reuse produk dari kemasan mereka atau produk mereka itu dikonversi menjadi bentuk lain yang masih dapat digunakan mungkin saya rasa itu Pak oke ini waktunya tinggal 5 menit lagi ada 2 pertanyaan lagi tapi ini mirip jadi saya gabungkan saja ya Pak Doni yang satu dari Aisyah kemudian yang satu lagi dari Pak Domingos dari Timor Leste Pak kebetulan memang kita ada beberapa orang mahasiswa asing ada yang dari Timor Leste ada yang dari Ghana gitu ya izin Pak bila kita memposisikan diri sebagai produsen green packaging atau reuse packaging eksempel tote bag tes belanja secara tidak langsung pelanggan pun akan jarang membeli produk tersebut lalu bagaimana cara menyeimbangkan antara sustainability produk dengan tujuan bisnis kemudian yang dari Pak Domingos sangat interesting membahas strategi untuk membatasi penggunaan plastik untuk packaging produk pertanyaan saya apa strategi yang digunakan untuk awareness rising kepada perusahaan-perusahaan manufaktur dan bagaimana dukungan pemerintah untuk hal tersebut jadi ini masih bicara di kemasan enggak Pak baik ya memang terima kasih ini memang pertanyaannya memang berkaitan karena seperti ini kalau misalnya kita berbicara tentang kos mengenai sustainability ini yang tadi saya sempat menjawab pertanyaan dari Azizah jadi jadi memang jika ada kontribusi dari pemerintah terhadap program ini maka ini perkembangannya akan pesat sekali jadi sebagai contoh jika perusahaan itu memang akan mendirikan satu recycle facility yang saya tahu fasilitas ini baru ada di Australia di Singapura Korea Selatan kalau di Eropa itu sudah banyak jadi mereka itu justru memberikan Anda boleh membuang plastik ini tetapi harus bayar sehingga produk tersebut memang harus mengiklutkan satu tambahan terhadap biaya untuk pengolahannya karena adanya biaya tambahan ini itu akan men-trigger banyak FMCG bagaimana kalau seandainya kita tidak usah mengeluarkan biaya ini lalu kita men-develop satu produk yang lebih sustainable dan ini juga akan kemudian memicu kepada pendukung lainnya misalnya contohnya tas belanja tas belanja yang sustainable atau misalnya konsumen harus membawa sendiri tas belanjanya karena tidak disediakan oleh kantong plastik sekarang ini karena dulu pendekatan awalnya boleh menggunakan kantong plastik tapi bayar betul ya awalnya sampai sekarang sampai sekarang pun masih itu kan sebetulnya adalah satu pendekatan beli kantong plastik itu sebetulnya adalah untuk pengolahan ini jadi kemudian memberikan mindset kepada customer bapak dan ibu kalau tidak memularkan dia lebih bawalah kantong sendiri jadi kalau tadi pertanyaan dari Buatah maupun Pak Domingos memang di sini policymaker itu penting jadi kalau memang sudah ada yang men-trigger agar policy itu didorong ke arah sana untuk menghasilkan lingkungan yang lebih sehat lebih baik itu akan berjalan dengan sendirinya nah permasalahannya sekarang maaf kemudian ini belum berjalan dengan baik karena infrastruktur yang saat ini sudah ada itu masih didominasi oleh industri yang bahan bakunya plastik ini lebih ke arah efek sosial daripada ke efek lingkungan jadi memang dari kementerian lingkungan hidup mereka mengundang beberapa perusahaan ada yang sudah siap untuk pengurahan plastik ini pada tahun 2025 ada yang tahun 2030 ada juga yang masih geleng-geleng kepala Pak waduh ini saya kan punya fasilitas kalau Bu Maya pernah dengar namanya CS2 pola sehat itu adalah fasilitas bottling dari grup orang tua jadi pabriknya sebelahan orang tua ini bikin teh gelas sebelahnya botolnya ini jadi kalau botolnya saya harus PHK berapa orang ini kemudian yang masih menjadi kendala jadi perubahan ini memang tidak dapat kita harapkan secara instan pada domingus memang harus ada semacam penggokatan bagaimana pengurangannya dan tentunya juga kemudian harus ada alternatif kalau misalnya memang kemasan plastik ini dikurangi untuk mewujudkan satu sustainability roadmap yang lebih sehat seperti itu alternatifnya seperti apa alternatif yang saat ini memang masih dikembangkan contohnya ada recycle yang saya tahu Aqua dengan Coca-Cola itu sedang mendekop seperti itu atau seperti produk yang pernah dilawans oleh Petrapek menggunakan air minum dalam kemasan menggunakan karton karena karton lebih mudah untuk di recycle atau yang paling mudah sebagai konsumer dari pihak kita sendiri bawa botol sendiri itu adalah yang terbaik sekarang sekarang galonan juga ada yang tidak isi ulang betul memang susah kalau menurut saya saya setuju dengan apa yang tadi Pak Doni bilang kalau mau mengadop sesuatu itu memang butuh push orang tidak dengan mudah volunteer untuk change behavior apalagi change culture oke menarik sekali materi hari ini tapi sayang waktu sudah membatasi kita karena ini Bapak-Bapak mau pada Jumatan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Pak Doni sudah sharing sama kita ini ilmunya banyak sekali gitu ya gitu oke oke mudah-mudahan ilmunya barokah buat semua buat Pak Doni dan keluarga buat saya buat semua MM Telkom University oke saya kembalikan kepada Pak Ardan silakan Pak Ardan baik terima kasih Ibu Maya terima kasih juga kepada Pak Doni atas pemaparannya dan juga diskusinya sangat seru sekali namun karena waktu yang terbatas Bapak sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa di sini masih banyak pertanyaan untuk materi yang dipaparkan oleh Pak Doni ya Pak Doni baik mungkin untuk penutup Ibu Siska ada yang ingin disampaikan Mangga ya Pak Doni sebagaimana yang tadi sudah disampaikan kami ucapkan banyak terima kasih Pak Doni atas sharingnya dan kesediaannya untuk sharing kepada mahasiswa kami jadi memang mahasiswa kami ini memiliki latar belakang yang berbeda dan salah satunya juga ada yang mungkin kerja di FMCG industri Pak dan mungkin ini menambah pengetahuan buat kami ya terkait di industri yang Sigi itu terjadi apa saja dan bagaimana trennya terima kasih Pak sudah sharing ke kami sangat banyak sekali kelihatan sekali Pak Doni ini sudah lama banget berkecimpung di dunia ini terlihat dari penjelasannya terima kasih Pak mungkin kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol dan bisa diskusi ya Pak Pak Doni itu kalau di Bandung kampus rumahnya di belakang itu dekat banget sama MM di Setrasari oh gitu Pak tetangga berarti kita nih Pak ya betul kalau misalnya memang tidak pandemi sebetulnya kalau saya bilang ke Bu Maya itu sebenarnya gak gelimbing sampai itu tetap kampus oh iya sekali sekali nanti kalau sudah pandemi main-main ke sini ya Pak nanti kami undang ya Pak kita diskusi ya Pak ya terima kasih sekali Pak Doni ya sama-sama baik terima kasih Bu Siska nanti ditunggu kehadirannya Pak Doni di Kirlong baik sebagai rasa tanda terima kasih kami dari Prodi Magister Manajemen kami ingin memberikan penghargaan sertifikat mohon ditunggu sebentar Bapak oke nah nantipun sertifikat ini tidak hanya untuk Pak Doni namun juga untuk Ibu Maya selaku moderator baik berikut sertifikatnya untuk pemateri kita kali ini untuk Pak Doni sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak ya terima kasih juga Pak Dan Gani dan juga untuk Ibu Maya terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menjadi moderator kali ini baik sekali lagi karena mungkin ini waktu yang sudah mepet sebentar lagi mungkin persiapan untuk Jumatan Bapak-Bapak oleh karena itu saya tutup acara ini Alhamdulillah terima kasih ada foto bersama nggak Pak oh iya betul Alhamdulillah untung diingetin sama Ibu Maya baik untuk sebelum ditutup mari kita foto bersama dulu udah foto kayaknya ya baik kita berempat dulu mungkin ya satu dua tiga baik untuk Bapak Ibu semuanya mohon dinyalakan kameranya disini ada berapa slide ada tiga slide baik slide yang pertama satu dua tiga slide yang kedua satu dua tiga slide yang ketiga satu dua tiga oke baik sudah selesai slide yang ketiga itu gaya bebas Pak Dangani oke gaya bebas mau nggak 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 kebiasaan kalau yang ketiga biasanya gaya bebas baik kami tutup acaranya sekali lagi terima kasih Pak Doni Bu Maya Bu Sista sama-sama saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kalau misalnya memang masih ada pertanyaan silahkan siap terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin lift ya sehat-sehat Pak Doni Bu Maya Terima kasih Terima kasih Terima kasih